Al-Fatihah 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 Tuhan dan Nabi SAW mengatakan bahwa wasiat di Nabi wasiat kepada saya tiga yang sedu untuk melakukan putir sebelum tidur dan puasa tiga lagi untuk setiap bulan yaitu pada ayat 13, 14, 15 Wintir itu sebaiknya awal bulan, awal malam, akhir malam, semuanya ada daripunnya Kalau suhaban dan bubakan semuanya sholat wintir di awal malam, sebelum tidur Kalau suhaban dan bubakan semuanya itu akhir malam Kalau nanti di sepanjang malam, awal sampai akhir malam Nah, kalau akhir malam akhirnya bagaimana? Ya, terserah situasi kamu, daripada tidak sholat wintir Takut kalau nanti tidur terus ke belasan, ya sudah lah sholat wintir di awal malam, tak apa-apa Tapi kalau memang mateng kamu, nanti malam bisa balik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menasuk Terima kasih telah menonton Besar itu sudah tiga masalah Situasi kalo kamu mau Terima kasih telah menonton Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah terlanjur melakukan sholat sunat mitir pada awal lu malam. Itu kemudian kamu akhlum malam kau bisa panggil gimana? Ya sudah. Tinggal kamu sholat dua-dua-dua gitu saja. Kalau menurut ini jatuh, witir, gagap-gagap, dipikirkan, berarti udah diwitir lagi. Kalau berarti soal betulnya tiga rekanan, soal tiga rekanan lagi kamu jadi enam. Gagap, kemudian di akhir satu rekanan lagi. Jadi kadang-kadang orang disini bingung, katanya sholat, witir itu sholat yang akhir. Sholat yang akhir. Mudah difahami kalau sudah sholat witir tak boleh sholat malam. Ini kliru, kenapa-apa? Kalau sudah sholat witir, sudah seperti Padi kita kan sudah sholat witir. Nanti malam sholat tahajud atau sholat hajat. Gimana ya? Sudah dua rekanan, dua rekanan dan apa-apa. Tua rekanan, dua rekanan dan masih posisi ganjir. Tiga rekanan, setelah itu dikaji setelah kakak-kakak lagi. Boleh nama-mama. Tuta-kakak lagi. Tiga rekanan, seped rakan, lelaki rakan di kakak-kakak nama-mama. selamat menikmati 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 selamat menikmati